Hai geng assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my reaction video boom so guys apa kabar buat teman teman aku semuanya Indonesia Malaysia dari Sampai Sampai Marokai siapapun yang menonton video ini semoga selalu hal keadaan sehat dan selalu hal keadaan baik baik sehat tentunya dan terima kasih aku ucapkan sebanyak-banyaknya buat teman teman aku dimanapun kalian berada yang menonton video-video aku dan sempat aku sampai sejauh ini aku ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya gitu ya oke jadi di video kali ini seperti biasa kita akan coba react disini adalah yang berjudul 10 makanan Malaysia yang terkenal di luar negara yang korang tidak tahu nah jadi ini video yang kita ambil dari channelnya pak tau channel so jadi banyak banget ya pak tau channel ini mengeluarkan video-video terbaru dan juga video-video yang menarik untuk kita ketahui gitu oke jom langsung aja kita tonton videonya karena aku juga merasa penasaran 10 makanan Malaysia ini terkenal di luar negara gitu apakah di Indonesia juga termasuk gitu ya dan aku juga merasa penasaran tentang itu oke jadi bagi kalian yang menonton video aslinya aku sediakan profile link ada di bawah dan bagi teman teman yang baru bergabung di channel ini jangan lupa klik tombol subscribe di bawah untuk membangun channel ini dan membuat salam lebih bersama lagi guys oke jadi seperti biasa jom langsung aja kita tonton video 3 2 1 let's go terima kasih kepada mereka yang berikan cadangan untuk video kali ini pada mereka yang lain yang nak berikan cadangan sangatlah dialu-alukan komen saja dekat bawah seperti yang korang semua tahu Malaysia merupakan antara negara yang memiliki rakyat berbilang kaum daripada Melayu, China, India, Baba dan Nyonya Kadazan, Iban dan banyak lagi dengan kepelbagaian ini maka tidak hairanlah sekiranya negara kita ini kaya dengan pelbagai jenis makanan jangan kata orang kita saja malah makanan di Malaysia ini juga teruk menjadi tuan oke jadi ini channel dari Paktau Channel ya jadi bagi teman teman yang mau atau tidak aslinya aku sedih berpilih di bawah seperti TNN telah menyenaraikan Malaysia dalam tangga ke-6 Paktau Channel sebagai negara yang mempunyai makanan terbaik di seluruh dunia mesti korang nak tahu apa antara makanan Malaysia ini yang orang luar negara suka kan jadi dalam video kali ini Paktau akan senarikan makanan-makanan benar sih kalau negara Malaysia itu banyak syukurus dan agama di sana saling menghargai satu sama lain di sana gitu wow tentu saja makanan apa saja ada di sana gitu ya baik itu masakan Cina dan lain sebagainya gitu jadi dalam senarai ini tidak hairanlah kita terdapat pelbagai variasi makanan dari Malaysia yang mempunyai bersamaan atau hampir serupa dengan negara yang Paktau senarikan tadi tanpa membuah masa wow jom kita menuju ke dapur negara Malaysia di angka nomor 6 geng Malaysia itu makanan yang paling sedap di dunia gila sih 10 makanan Malaysia yang terkenal di luar negara eh eh sebelum tu jangan lupa subscribe Paktau tau tau dan jangan lupa tekan loceng wow aku dah gak sabar banget nih pengen tahu 10 curry puff ini merupakan antara makanan sampingan yang wajib ada setiap pagi kan benar 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 curry puff yang merupakan makanan ringan berasal daripada Asia Tenggara ini kebiasaannya dari sadin ketang daging lembu ataupun ayam yang dibalut dengan kulit pesakit dan digoreng bagaimanapun curry puff ini mempunyai nama yang berbeda 10 makanan Malaysia yang terkenal di luar negara seperti contoh di Singapura curry puff ini dikenali sebagai epok-epok dan di Indonesia ia dikenali sebagai pastel makanan ringan ini merupakan antara yang paling terkenal di luar negara dimana ia dipanggil sebagai curry puff malah ia turut dijadikan menu dalam syarikat sweden yang amat terkenal di Singapura oh iya iya aku tahu iya itu IKEA kalau korang nak tahu walaupun curry puff ini berasal dari Asia Tenggara tetapi konsep makanan aku sih suka banget sih makanan ini tapi gak setiap baru sih empanada dan British Cornish pasti semasa kedatangan barat ke Asia Tenggara 9 ayam percet dengan nama je pastel ya makanan yang berasal dari negeri Kelantan ini seringkali menjadi tumpuan lagi-lagi setiap bulan Ramadan itu di dalamnya ada remperempaan sayur-sayuran gitu jadi bermanfaat ayam percet merupakan sejenis hidangan di mana ayam akan diberap dahulu di dalam kuah santan yang dimasak bersama bahan-bahan seperti kunyit halia bawang serai sebelum dibakar di mana kemudian ayam itu akan dilumurkan dengan kuah percet hidangan ini bukan saja digemari di Malaysia tapi di luar negara juga tau sebab contoh terdapat seorang blogger dari Amerika Syarikat dan berkongsikan pengalamannya ketika pertama kali memakan ayam percet malah ayam percet di Malaysia dari negeri Kelantan orang Kelantan silahkan menerima di bawah dari luar negara ini adalah yang bagus oh ya Yvonne akan masuk wow sedap itu saya suka randang itu seperti koconat tetapi dengan kulit kucing malah makanan yang berasal dari masyarakat Minangkabau mungkin setiap negara itu resepnya berbeda gitu ya jadi agak lebih unik gitu di negara Malaysia sih kemungkinan besar oke rendang rendangnya adalah makanan yang paling khas banget nih wow kalau korang nak tahu makanan ini juga pernah keluar dalam sebuah rancangan televisyen yang terkenal di Korea yaitu Battletrip dan juga di channel seorang tukang masak British yang faktor yakin oh jadi makanan cita khas yang seperti ini itu dibawa ya ke luar negara gitu wow rendang minangkabau ya benar laksa korang percaya tak kalau faktor katakan yang laksa ni punya lah terkenal sehingga kan pernah dimasukkan ke dalam cerita anime cuba korang tengok ni wow jadi makanan-makanan dari negara Malaysia itu orang-orang luar mencoba makan tersebut gitu geng keren sih wow ini kayak satu kebanggaan untuk kita gitu ya makanan ciri khas kita dibawa apa terkenal di luar negara gitu geng berupakan makanan campuran daripada Melayu Singapura Thailand dan Indonesia laksa ni terdiri daripada beberapa jenis antaranya adalah seperti laksa Johor laksa curry asam laksa dan pelbagai lagi jenis dan kebiasaannya berbeza-beza mengikut negeri dibawa ke anime-anime gitu kayak sep-sep gitu masakan dan percobaan masakan gitu geng contohnya di Melbourne terdapat sebuah restoran yang bernama Sarawak Kitchen dimana restoran itu ada menyediakan hampir 70 jenis hidangan mie dan soup dan yang paling terkenal tentulah laksa Sarawak Melayu, Singapura, Thailand dan Indonesia keren serumpun geng yang merupakan satu-satunya restoran laksa yang terdapat di Seoul iaitu restoran agak-agak orang Korea ni suka sangat laksa tau 6 nasi kerabu dan nasi dagang jadi ni tu kayak suatu kebanggaan ni tu kita geng gitu di Melbourne Sarawak Kitchen nasi kerabu merupakan sejenis sidangan nasi biru yang dimakan bersama ikan kering ayam goreng ataupun daging dan dimakan bersama telur masin geropo dan ulam-ulaman orang kata kena makan dengan budu lagi sedap nasi dagang pula terdiri daripada nasi yang telah kering dengan santan dimakan bersama kering sini sampai-sampai ada warung Malaysia di negara luar nasi kerabu nasi kerabu nasi dagang oke nasi kerabu terdiri daripada dari orang biasa sehingga kan kepada pemain hoki wanita profesional dari negara itu populariti nasi dagang pula juga telah berjaya menembusi pasaran di luar negara antara itu seperti di London Australia dan juga Jepun ini merupakan makanan ringan yang kedua dalam senarai ini selepas karipap dan merupakan makanan kedua yang berasal dari terengganu apa yang paling membanggakan makanan ini juga telah terkenal di serata dunia wow keropo leko merupakan sejenis makanan ringan yang diperbuat daripada ikan dan tepung yang digoreng dan kemudian dimakan bersama sos nampak simpel je makanan ini kan tapi siapa sangka makanan ini sangat terkenal di London di bawah jenama Chicken Cottage oh my god gila sini kerana dari Kelantan orang Kelantan silahkan komentar di bawah seperti Dubai Algeria Jerman dan United Kingdom Faktau paling suka keropo leko yang dicampurkan dengan sos cili dan sos keju rasa dia memang perh orang pula macam mana empat burger tepi jalan mesti korang terkejut dengan senarai ini kan semalah dengan Faktau macam mana burger tepi jalan pun boleh terkenal di luar negara tapi itulah yang berlaku di New York apabila burger jalanan gaya Malaysia yang terdapat di Queen's Night Market telah dibuka oleh sekumpulan anak muda yang diberi nama The Malaysian Project telah mendapat sambutan yang tinggi wow rasa sedap banget kalau korang nak tahu walaupun daging burger ini dibuat sendiri tapi anak Malaysia ini ok nomor 4 burger tepi jalan burger tepi jalan jenama itu melambangkan jiwa Malaysia burger ini semakin bertambah popular apabila salah satu channel yang terkenal di luar negara iaitu Insiders Food yang telah memuat naik cara penyediaan burger ini di saluran YouTube mereka dan sehingga ini ia telah ditonton lebih jutaan orang wow kebanyakan rakyat di negara itu tertarik dengan keunikan burger ini dimana dagingnya salun dengan telur pagi kita di Malaysia daging salun telur itu biasa-biasa je kan diorang tak pernah rasa lagi burger triple special oh iya burger ini dijual dengan harga 12 American Dollar iaitu bersamaan 51 ringgit wow Sama seperti burger satay juga merupakan antara makanan yang mendapat sambutan yang tinggi di New York selain dari Malaysia satay ini juga terkenal Indonesia dan Singapura malah makanan ini juga pernah dihidangkan kepada tetamu antara bangsa yang melibatkan wakil dari PBB iaitu persatuan bangsa-bangsa bersatu ketika meraihkan sambutan kebangsaan Malaysia yang ke-52 di New York bukan itu saja malah di bandar Washington terdapat beberapa restoran satay yang terpengatau 50 ringgit kalau dirupiah kan kayak 100 ribuan lebih gitu ya satay klub yang menghidangkan pelbagai jenis makanan gaya Malaysia selain di New York satay juga terkenal di beberapa buah negara lain seperti di London dan juga New Zealand kalau di Malaysia pula kedai satay yang paling terkenal mestilah satay Haji Samuri yang terletak di Kajang faktor sebulan sekali mesti pergi makan dekat sini dua nasi kanda sebut je nasi kanda mesti teringat Penang kan ini kerana sampai negara apa ya memang bersepah gerai nasi kanda korang boleh jumpa nasi kanda ni merupakan makanan yang berasal dari Penang yang dipopularkan oleh seorang pedagang Tamil Muslim dari India ia merupakan sejenis hidangan nasi yang dikukus dan dimakan bersama pelbagai jenis lauk yang dicampur kenakan nasi kanda ni bukan saja diakui oleh daftar Indonesia malah di luar negara juga tau kalian merasa bangga kalau makanan dikenali sama negara-negara luar nasi kandar ok sehingga kan CNN pernah menyenaraikan nasi kanda di tangga ke-9 dalam top 40 dishes to try malah di New Zealand terdapat sebuah restoran yang bernama nasi kandar Pulau Pinang yang telah diasaskan oleh seorang anak Malaysia dari Selangor iaitu Joel Singam restoran beliau yang terletak di Auckland bukan saja mendapat sambutan warga di sana malah turut tersenarai dalam top 100 ikonik Auckland Eats dalam seribu jenis makanan yang dipertandingkan bantu-bantu rasakan nasi kandar Pulau Pinang orang luar biasanya makanannya roti betul gak sih? nasi lemah bangga gitu geng kalau makanan kita itu dikenali orang luar gitu wah mesti korang dapat senarai no.1 ni mestilah hidangan yang menjadi kebanggaan Malaysia yaitu nasi lemah nasi lemah yang terdiri daripada nasi yang dimasak dengan santan dan daun bagan yang dimakan bersama kacang timun sambal ikan binis goreng dan telur malah terdapat juga pelbagai lauk sampingan yang kurang boleh tambah seperti kacang keren keren dan ayam goreng nasi kandar Pulau Pinang oke nomor 1 nasi lemah kalau nasi lemah ini udah khas ya orang dua negara pun cari nasi lemah kalau datang Malaysia tau malah nasi lemah ini juga turut menjadi tempuan di banyak negara seperti di Belanda London Paris dan Korea di Korea terdapat sebuah restoran di Seoul yang bernama Aga-Aga yang menjadikan hidangan gaya Malaysia seperti laksa roti canai bulut panggang dan nasi lemah malah disebul restoran Papa Rich yang terletak di Australia menu nasi lemah yang dijual dengan harga 2 American Dollar telah mendapat sambutan yang sangat tinggi tapi korang terasa pelik ke kenapa nak kena makan dengan chopstick eh macam mana dengan senarai makanan kali ini ada tak yang faktor tertinggal jika ada korang bolehlah kongsi di komen dengan hashtag panggang makanan Malaysia oke agak-agak Malaysia lokal kicin oke geng jadi video selesai nah jadi seperti yang kita lihat ada 10 makanan khas satu Asia Tenggara khususnya di negara Malaysia yang mana makanan ini banyak sekali dikenali dan juga diminati dan juga disukai orang-orang luar ini tidak asing banget tidak asing kalau di negara Malaysia itu banyak makanan dan juga ciri khas suku dan budaya yang gimana ya banyak kesamaan gitu ya karena di negara Malaysia ini banyak suku ras dan agama disana gitu ya banyak orang-orang luar yang merantau ke negara Malaysia bahkan juga sudah menetap duduk jadi warga negara Malaysia gitu bangga makanan Malaysia ya pasti ada suku dan budaya dan juga masakan khas ya masing-masing negara ada di negara Malaysia gitu jadi ini adalah salah satu kebanggaan untuk kita khususnya itu adalah negara Malaysia gitu ya yang mana banyak dikenali sebuah makanan dan juga bisa berkembang di luar gitu ya bahkan juga banyak yang membikin sebuah restoran di negara-negara luar khas masakan negara Malaysia gitu oke aku terserang nih ya kalau nasi lemak dari negara Malaysia itu aku terserang pengen banget untuk makan gitu ya ingin menyantapnya gitu aku gak sabar banget gitu ya semoga ada rejeki dan semoga sahalan bisa main-main ke negara Malaysia tentunya ingin merasakan khas masakan nasi lemak dari negara Malaysia gitu ya di Indonesia juga sih ada ya nasi lemak gitu tapi kemungkinan besar ada perbedaan sih gitu ya ada perbedaan nasi lemak Indonesia dan Malaysia gitu dan aku pengen ngerasain banget nasi lemak dari negara Malaysia serius loh oke nah jadi sampai disini dulu video ini video yang kurang salah pinta maaf jadi jika ada perkataan salah dan salah silahkan luruskan di dalam komentar dan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe di bawah untuk membangun channel ini dan membuat sahalan lebih bersemangat lagi ya dan bisa buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini yang belum puluh Instagram sahalan silahkan puluh di sana di sana kita bisa saling kenal dan saya juga pikir satu sama lain dan juga buat teman-teman bisa komentar di bawah untuk next reaction video apa lagi gitu ya oke nah jadi saya sahalan walaupun kita berbeda agama kita tetap saling menghargai satu agama dan keagama lainnya geng oke jadi saya sahalan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you in the next video bye bye